Timnas Indonesia U23 diuntungkan jelang semifinal Piala AFF, pertaruhan harga diri Sintayong. Alasan media Vietnam jagokan Garuda muda, semakin berbasis selengkapnya sebagai berikut. Jelang hadapi Thailand di semifinal Piala AFF, Timnas Indonesia diuntungkan Kabar baik menghapiri Timnas Indonesia U23 jelang semifinal Piala AFF U23 2023. Segenar diketahui, Timnas Indonesia U23 dan Timnas Thailand U23 merupakan dua dari empat tim yang lolos ke babak tersebut. Squad gajah perang muda lolos sebagai juara grup A, sementara itu Timnas Indonesia U23 lolos lewat jalur runner-up terbaik. Squad S1 Sintayong ini kalah 1-2 dari Malaysia U23 sebelum akhirnya menang 1-0 atas timur lesi. Secara performa di fase grup, praktis Thailand U23 lebih kuat ketimbang Timnas U23 Indonesia. Menariknya Garuda muda sedikit diuntungkan jelang melakoni laga nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat lebih panjang ketimbang skot gajah perang. Ramadan Sananta dan kawan-kawan mengakhiri fase grup pada minggu 20 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat, Sementara Timnas Thailand U23 menjalani laga terakhir mereka di fase grup pada Senin 21 Agustus 2023 lalu. Karena itulah, secara kondisi fisik, Begam Putra dan kawan-kawan lebih baik jelang bentrok di semifinal Piala AFF. Yang akan berlangsung pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Besar harapan para pendukung agar keuntungan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Timnas U23 Indonesia demi memenangkan pertandingan. Laga ini sekaligus bisa dibilang pertaruhan gengsi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Pasalnya, semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Sintayong beberapa kali memimpin Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur untuk bersuat Thailand. Hasilnya Timnas Indonesia tak pernah menang. Kini menarik untuk menanti akan Kastin Tayong berhasil menghapus kutugan tersebut pada semifinal Piala AFF. Alasan media Vietnam lebih jagokan Timnas U23 Indonesia ketimbang Thailand. Pertama, Timnas U23 Indonesia dihuni oleh sejumlah pemain senior. Dari 23 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong, setidaknya ada 4 pemain muda yang sempat membela Timnas Indonesia senior Asuhan Sintayong. Keempat pemain itu adalah Hernando Ari, Mohamad Ferrari, Alve Andrade Wangga, dan Ramadan Sananta. Hal tersebut sama sekali berbeda dengan Vietnam dan Thailand yang tidak memiliki pemain jubulan Timnas senior. Kedua, Garuda Buda dihiasi pemain reguler bersama klub. Tercatat hanya penjaga gawang Dava Fasha yang belum pernah bermain semenitpun di Liga 1 2023-2024. Selebihnya sudah pernah bermain di Liga 1, bahkan banyak dari mereka yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Terbukti para pemain seperti Bekamputra, Hernando Ari, hingga pemain baru, yakni Esal Sahrul dan Rifki Dwi telah menjadi pemain inti bersama Persita Tangerang. Ketiga, diperkuat sekitar setengah dari skuad juara SEA Games 2023. Pelatih Thailand, Isara Sritaro mengubah lebih dari 70 persen skuad peraih medali peraksi Games 2023 lalu. Tercatat hanya tiga pemain yang masih tetap dipertahankan oleh Isara Sritaro untuk piala AFF U23 kali ini. Ketiga pemain tersebut adalah Tirawut Sawan San, Sung Chai Tung Cham, dan Apisit San Sinkamuan. Hal tersebut berbeda dengan Sintayong yang masih mengandalkan beberapa pemain yang meraih Masi Games beberapa waktu yang lalu. Pertemu Thailand di semifinal piala AFF U23, harga diri STY dipertaruhkan. Nama baik Sintayong dipertaruhkan kalah tingnas Indonesia bersuah Thailand U23 di babak semifinal piala AFF U23 kali ini. Yang akan berlangsung dirayang profil stadium besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2019, ada beberapa prestasi yang telah dicapai Sintayong. Yang membantu timnas Indonesia lolos ke piala Asia 2023, sesuatu yang gagal dicapai skuad Garuda dalam 17 tahun terakhir. Selain itu, ia juga meloloskan timnas Indonesia U20 ke piala Asia U20 2023, plus mendongkrak ranking FIFA Squad Garuda. Hanya saja menurut koordinator Safe Hour Soccer Akmal Marhali, pencapaian Sintayong belum masuk kategori istimewa, sebab belum ada trofi yang diberikan pelatih asal Korea Selatan itu kepada Indonesia. Wajar kalau ada desa kan, Sintayong mundur dari cobotan pelatih timnas Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada prestasi yang bisa dibanggakan selama timnas Indonesia dipegang Sintayong, baik di level senior maupun kelompok umur. Masyarakat membutuhkan trofi juara sebagai bukti keberhasilan, bukan sekedar lolos ke sebuah kejuaraan. Kata Akmal Marhali Selain itu, kemenangan dibutuhkan Sintayong untuk menghapus catatan buruk kontra Thailand. Pasalnya, semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong tak pernah mengalahkan Thailand, baik di level senior U23 maupun U19. Di level senior, Sintayong harus rela melihat timnas Indonesia tiga kali diimbangi dan sekali kalah dari Thailand. Satu-satunya kekalahan itu tercipta di leg pertama final piala AFF 2020, yakni Tumbang 4-0. Sementara di level U23, Sintayong kalah 0-1 dari Thailand U23, rajukan Alexander Polking di semifinal SEA Games 2021. Terakhir timnas Indonesia U19 Aswan Sintayong ditahan Thailand U19 dengan skor 0-0 di fase grup piala AFF U19 2022 yang digelar di tanah air. Untuk itu, Sintayong diharapkan dapat membawa timnas Indonesia mengalahkan Thailand U23 di semifinal piala AFF nanti. Terlebih di SEA Games 2023, Indra Syafri berhasil membawa timnas Indonesia U22 juara usai menghancurkan Thailand dengan skor 5-2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!